selamat datang di channel ddk8000 kembali bersama surya disini jadi hari ini saya sedang berada di markas paramex yang juga kebetulan di bengkel modifikasi capunggerits di daerah muding kerobokan jadi hari ini saya akan mereview sebuah yamaha nmax jadi yamaha nmax ini sebenarnya sudah sempat saya review cuman belum sempat saya upload tiba-tiba dari owner nya jadi om raypoyok tiba-tiba ngabarin om itu nmax saya saya ganti lagi itu modifikasinya liput lagi dong kebetulan yang modifikasi yang kedua ini itu lebih wow dibandingkan yang pertama ya sudah lah karena kebetulan juga belum naik jadi saya naikin yang ini aja biar lebih keren apa saja yang berubah nanti mungkin saya liatin siluetnya untuk yang modifikasi yang versi pertama ya dan yang sekarang iklan lagi lewat jadi keliatan di bedanya dimana saja oke jadi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu channel saya Dekal8000 dan aktifkan lonceng notifikasinya kalau sudah mari kita ke video utama selamat menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang saya raih dari paramec akan menjelaskan modifikasi nmax tahun 2019 yang mengambil konsep fashion daddy oke saya akan jelaskan langsung dari kaki-kaki depan untuk kaki-kaki depan dari caliper saya pakai tokicho terus dari selang rim pakai hel cakram menggunakan scarlet pelak masih original tapi sudah di repaint dengan labu buah hologram terus pakai ban bedlag ukuran 120 dan ditambah pemanis dengan bot-bot pro bol dan dari sayap sudah saya carbon overlay pakai motif hexagon terus naik ke atas dari jpa sen saya pakai jpa terus dari lampu masih standar cuma ditambah dengan lis warna putih terus ke atas lagi dari windshield saya pakai uchito terus di beri pemanis dengan pro bol oke dari bagian stang saya pakai endel kitaku kiri kanan tabungnya juga kitaku terus bracketnya dari kitaku juga untuk gas pontan saya pakai kitaku full set sama holdernya terus dari slop saya pakai naser blade bener ya terus dari spion saya pakai fast bike tapi sudah di custom menggunakan carbon hexagon di bagian spionnya dan di jalunya saya pakai carbon merah dari kunci saya pakai tutup dari fast bike terus ke bensin pakai cover fast bike juga tapi sudah di carbon dengan carbon merah terus dari lanjut ke jok saya pakai ambitex dengan motif V dari BH saya saya carbon overlay juga dengan hexagon dan di custom sedikit dipotong oke terus dari lampu saya pakai JPA juga dengan warna merah dari kaki itu belakang dari suspension saya pakai merek chain dari Thailand terus ke knallport saya pakai akra sama diberi pegangan karbon juga terus dari kaliper saya pakai Brembo dari Brembo Thailand juga selang rim juga sudah diganti saya dengan hel terus cakram saya pakai TDR dari ban juga sudah pakai bedlag ukuran 140 terus aramnya sudah saya krum dan ditambah dengan cover radiator pakai fastback juga dari full step saya juga pakai fastback segitu aja sih dari kaki-kaki belakang sama depan terus oh lagi satu saya pakai bordes dari black diamond juga tapi sudah di carbon merah untuk di body saya gunakan carbon full carbon silver yang diberi motif grafis dengan warna hijau dan hitam hologram dari segi dashboard juga sudah full carbon menggunakan carbon hexagon juga hampir semua sih sudah full jadi bisa dibilang 85% body ini N-MAC ini sudah di carbon kepler kenapa saya mengambil konsep ini karena saya lihat di modifikasi N-MAC yang sekarang ini terlalu monotone sih saya cuma pengen merubah mindset orang-orang biar bisa mengembangkan bagaimana N-MAC itu semestinya biar tidak berpatokan dengan itu-itu itu-itu aja pengen tampil beda dari yang lain saya pakai konsep full carbon dengan diberi motif grafis bagai pemadis terus untuk kedepannya apakah ada rencana jadis apalagi ini kalau kedepannya sih pengen merubah dari sisi depan pakai absedon kita mungkin saya mau pakai absedon kita co biar kelihatan lebih padat dikit di bagian depan mungkin untuk warna ada rencana untuk merubah lagi warnanya biar lebih fresh lagi jadi ada perubahan dikit lah kalau sampai sekarang ini berapa udah ngabisin duit untuk biaya dari ketotalan sih hampir 60 ya hampir 60 juta itu juga belum mungkin termasuk barang yang dulu pernah dipakai dan diganti tapi luar harga motor segitu aja untuk kenek dari saya mungkin kalau ada pertanyaan atau pengen mudik bisa langsung datang ke capunggirik atau bisa info saya di instagram repoyok atau di instagram capunggirik thank you demikianlah video singkat dari modifikasi yamaha yamaha n-max yang karbonnya aduh motor sebenarnya udah full full karbon jadi motor sudah full full karbon dan karbonnya pun karbonnya tidak biasa seperti yang dibilang tadi sama ray karbonnya ini adalah motifnya hexa jadi bukan kayak motif karbon biasa tertarik bikin seperti ini kalau tertarik simpel cari aja di instagram akunnya raypoyok atau kalau tidak capunggirik nanti saya taruh juga di kolom description nah tanya disana om kalau mau bikin pakai karbon hexa berapa dan segala macam langsung aja biar jangan miss informasi oke oke terima kasih sudah menonton video ini nanti kita ketemu lagi di video yang menantang tapi jangan lupa di like share komen dan di subscribe channel saya Dekalapanribu have a next day bye selamat menikmati